Saudara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menargetkan peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Sebab berdasarkan catatan, di dua pilkada terakhir terjadi tren penurunan partisipasi pemilih di Kota Singkawang. Dari data KPU Kota Singkawang, pada Pilkada pertama tahun 2007 silam, partisipasi pemilih mencapai 66 persen. Kemudian pada Pilkada 2012, menurun menjadi 65 persen. Dan pada Pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih kembali turun menjadi 58 persen. Khusus untuk Pilkada 2024 ini, KPU Kota Singkawang menargetkan terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Tingkat partisipasinya dari 66 persen menurun menjadi 65 persen. Kemudian di Pilkada Singkawang terakhir tahun 2017, menurun lagi tingkat partisipasinya menjadi 58 persen. Karena itu menjadi salah satu tantangan bagi kami, KPU Kota Singkawang, untuk meningkatkan partisipasi pada Pilkada 2024 saat ini. Tentunya kami ingin menargetkan lebih tinggi lah, menaik daripada Pilkada-Pilkada sebelumnya. Hairul Abror juga memastikan, KPU berusaha meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara sosialisasi secara masif hingga mengerakkan relawan demokrasi. Lopi Saputra, kontributor Singkawang, Kalimantan Barat.